Hai sederolon pembangunan jalan tol Aceh memasuki tahap pembersihan lahan untuk badan jalan dan jembatan bahkan saat ini tercatat sudah 10 km diratakan Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono mengaku perlu dukungan dana yang lebih cepat menurutnya progres selama tiga bulan terakhir ini sudah sangat baik sudah bisa lengkiring dan ini kan tanah warga kalau ini tanah negara peruntahannya Pak biasa tanah warga sudah bisa mebebaskan segini panjangnya saya kira ini cepat sekali bahkan perlu dukungan dana yang lebih cepat mengenai permintaan tambahan dana untuk pembebasan tangan bagaimana Pak Oke ini nggak ada teleponnya jadi sini saya akan selanjutnya mengenai ini Pak informasi dari para bupati di Aceh Jalan Intas Tengah itu banyak yang rusak Pak tapi belum di tangan itu gimana Pak saya kira pasti akan kita tangani ada beberapa misalnya di Sumatera Selatan di Lampung baru mulai tender jadi mudah-mudahan lebih ini nggak lama lagi sudah ada penanganan dari Montasik Aceh Besar Budi Fadria Serambion TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!